Merdeka, salam sebangsa setanah air. Inilah kisah seorang gadis belasteran Eropah pribumi yang bernama Vinci de Penik yang meninggal atas kekejaman seorang pria Belanda. Di pagi hari Jumat 17 Mei 1912, masyarakat Betawi yang tinggal di seputaran Batavia tengah sibuk mempersiapkan sholat Jumat. Tiba-tiba saja suasana yang damai itu dikejutkan oleh teriakan beberapa warga yang menemukan sebuah karung diduga berisi mayat. Batavia gempar, menjadi benar-benar gempar. Masyarakat berkerumun di tepi sungai. Polisi Belanda segera mengangkat karung yang tersangkut di pintu air dan mengeluarkan isinya. Sesaat setelah dibuka, terlihat mayat wanita cantik di dalamnya. Beragam celoteh dan teriakan menyatu saat mengetahui mayat wanita cantik itu dikeluarkan dari dalam karung. Kedua tangannya terikat, wajahnya membiru, mungkin kehabisan nafas. Dan terlihat mayat itu belum lama terbunuh. Sungguh kematian yang mengkenaskan. Masyarakat tak banyak yang mengenalnya. Karena ia bukan gadis pribumi sembarangan. Ia gadis Belanda, belasteran pribumi. Gadis yang mengapung di pintu air itu dikenal dengan nama Vinci de Venik. Seorang pelacur kelas atas yang amat tersohor di Batavia. Usianya masih 19 tahun. Seorang warga yang mengenalnya menceritakan bahwa Vinci de Venik adalah gadis belasteran Belanda pribumi. Tubuhnya tinggi langsing, rambutnya hitam panjang. Dengan matanya yang bulat mempesona. Berhidung mancung, berbibir sensual. Dengan kulitnya yang putih mulus. Banyak lelaki yang tergila-gila padanya. Gadis cantik itu tercatat sebagai anggota rumah pelesiran. Yang dikelola mantan pelacur terkenal yang bernama Jane Orr. Vinci de Venik biasanya melayani pria kaya Belanda. Tak sembarang orang mampu mendekatinya. Kematian Vinci de Venik menimbulkan banyak tanda tanya di masyarakat. Bagi orang Belanda, nyawa rakyat pribumi dianggap tak berharga. Dan tak pernah ada pengusutan atas kematian yang dihadapi penduduk pribumi. Namun berbeda dengan kematian yang dialami Vinci de Venik. Polisi Belanda terlihat sibuk mencari bukti dan pelaku pembunuhannya. Masyarakat Betawi sangat kaget. Karena inilah pertama kalinya mereka mengetahui ada kekerasan dan pembunuhan. Yang berlatar belakang sek di Batavia. Dan baru kali ini pula kematian warga pribumi begitu membuat polisi Belanda sibuk. Tan Bun Kim dalam bukunya Vinci de Venik menceritakan kesibukan polisi Batavia untuk segera mengungkap misteri dibalik kematian Vinci. Mereka tak ingin kota mereka tercemar oleh pembunuhan. Dan mereka tetap ingin menjaga kota yang aman. Komisaris Rumpol turun tangan langsung menyelidiki siapa pelaku pembunuhan gadis malang itu. Dari penyelidikan diperoleh kesaksian bahwa Vinci terakhir kali terlihat bersama dengan seorang Belanda yang bernama Willem Fredrik Kempserbringman. Kesaksian ini sangat mengejutkan. Karena Kempserbringman bukan orang sembarangan. Ia termasuk warga kelas sosial tinggi yang biasa hadir dalam pesta-pesta di Concordia. Concordia adalah rumah bola merupakan tempat bagi warga elit Batavia untuk bersosialisasi. Di sana mereka menikmati makanan ala Hindia Belanda yang mewah dan melimpah. Kempserbringman tak begitu saja menerima tuduhan tersebut. Dengan sigap ia mencari alibi untuk menangkal tuduhan. Namun malang Kempser segera diamankan polisi untuk dibawa ke Rat Van Justice yaitu pengadilan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini kasus pertama seorang Belanda Totok dan Tulen diadili karena pembunuhan seorang warga pribumi belasteran Belanda. Sungguh kejadian yang luar biasa. Kempserbringman menyewa pengacara terkenal yang bernama Mr. Howard. Berbagai pembelaan dilakukan. Jalannya sidang sangat gaduh. Terlebih lagi yang terbunuh hanyalah seorang warga pribumi belasteran yang dianggap tidak berharga sama sekali. Sementara pelaku warga Belanda Totok yang angkuh. Beberapa saksi dihadirkan di persidangan. Saksi mengungkap bahwa Kempserbringman sangat menyukai Vence de Penik. Kempser telah berulang kali meminta Vence de Penik untuk menjadi gundiknya. Namun Vence lebih memilih hidup bebas. Menolak permintaan Kempser. Karena ia ingin menjalani pekerjaan sebagai kupu-kupu malam sampai waktu yang tidak dapat ia tentukan. Kempser di selama ini juga dikenal sangat pencemburu. ia ingin menguasai hidup Vence seutuhnya. Dan tak boleh ada orang lain yang mendekatinya. Penolakan Vence de Penik membuat Kempser marah. Mengetahui dirinya tak dapat menguasai hidup Vence, Kempserbringman kemudian mencari pembunuh bayaran yang bernama Pak Silun. Kempser menjanjikan bayaran yang cukup besar pada Pak Silun untuk membunuh Vence. Kempser juga menyuruh dua anak buahnya untuk membantu Pak Silun menghabisi nyawa Vence de Penik. Pak Silun setuju dengan permintaan Kempser dan ia kemudian menerima perskot atas tugas tersebut. Pelunasan pembayaran dijanjikan setelah Vence terbunuh. Namun sampai Pak Silun ditangkap polisi ia tak kunjung menerima bayaran tersebut. Atas perbuatannya Pak Silun juga ikut tertangkap. Dalam pengadilan dia mengungkapkan penyesalan yang tinggi atas perbuatannya. Terlebih lagi sampai saat ini ia belum menerima seluruh bayaran yang dijanjikan Kempser. Kesaksian perbuatan Pak Silun diperkuat pula oleh seorang pelacur pribumi yang bernama Raona. Raona mengaku pernah melihat Kempser Brinkman dan Vence bertengkar. Raona menyatakan ia melihat Kempser menceki Vence di sela-sela bilik bambu. Sebagai Belanda totok dan berkuasa awalnya Kempser sesumbar bahwa dirinya tidak mungkin ditangkap dan dipenjara karena rekan-rekannya di Society Concordia bahkan membelanya habis-habisan. Ternyata Kempser keliru. Setelah proses pengadilan yang panjang Kempser Brinkman dinyatakan bersalah dan dimasukkan dalam Hotel Prodejo. Belanda totok yang sombong itu harus menjalani hidup dalam penjara. Demikianlah kisah hidup gadis cantik belasteran Eropa Belanda dengan pribumi yang mati mengenaskan di tangan seorang pria Belanda. Betapa menyedihkan hidup sebagai warga terjajah. Terjajah dalam ekonomi terjajah pulah harkat dan mertabat sebagai manusia. Mari kita jaga kemerdekaan yang telah kita raih bersama. Terima kasih. terjajah. 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 Terjajah.